Penafsiran yang kedua, Al-Masajid yang dimaksud adalah anggota sujud. Anggota sujud, kening, hidung, dua rapat tangan, dua lutut, dan ujung jari-jari kaki. Ini semua anggota sujud tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maksudnya, jangan sampai kamu sujud kepada selain Allah. Sekalipun kepada bosmu, sekalipun kepada ibumu, atau orang-orang yang kau ingin memuliakan, tidak boleh sampai sujud. Makanya kata Nabi SAW, seandainya aku dibolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami. Tapi itu pun tidak boleh. Nah, ini menurut penafsiran yang kedua. Jangan kamu sujud kepada Allah, tapi sujud juga ke yang lain. Ya, tidak boleh. Penafsiran yang ketiga, maksudnya adalah, hampir sama dengan yang kedua ya, yaitu perbuatan sujud itu sendiri. Perbuatan sujud itu sendiri. Ya. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Intinya, penafsiran para ulamat tersebut, semuanya sepakat, bahwa ayat ini menjelaskan, tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, lalu dia berdoa juga kepada yang lain, selain Allah, berarti dia telah terjermus ke dalam kesyirikan. Ya, seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin di zaman itu. Mereka kalau kondisinya, lagi aman sentosa, berdoanya, ibadahnya kepada selain Allah. Tapi kalau dalam kondisi genting, mereka tinggalkan itu semua kesyirikan, dan mereka fokusnya hanya berdoa kepada Allah. Nah, itu musyrikin dulu. Musyrikin sekarang, kalau dalam kondisi aman, mereka berdoanya kepada selain Allah, doa ibadahnya kepada selain Allah. Ya, karena doa disini cakupannya dua, doa ibadah dan doa permohonan. Ya, dalam kondisi genting, walaupun lebih marah lagi kesyirikannya. Ini adalah kondisi yang menyebabkan. Ini adalah kondisi yang menyebabkan.